Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit pemilu 2024 ke rumah-rumah warga Pencoklitan yang dilakukan oleh petugas pantarli Kota Binjai dimonitoring langsung oleh anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Intro Komisi Pemilihan Umum melalui petugas pemukahiran data pemili atau pantarli mulai melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit pemilu 2024 secara serentak di Indonesia Pencoklitan dilakukan petugas dari rumah ke rumah dilakukan mulai dari tanggal 12 Februari hingga tanggal 14 Maret 2023 mendatang sesuai dengan data penduduk potensial pemilih pemilu yang dikeluarkan ke Mendagri dengan harapan nantinya data yang dicoklit sesuai dengan apa yang ditemukan langsung dilapakan Di hari ketiga sebanyak 807 petugas pantarli di Kota Binjai melakukan coklit dengan mendatangi rumah-rumah warga Kegiatan ini langsung dimonitoring oleh anggota KPU Sumatera Utara Divisi Parmas dan Sumber Daya Badusia Mulia Banurea didampingi ketua dan anggota komisioner KPU Kota Binjai Usai petugas pantarli melakukan coklit kepada warga Mulia Banurea kemudian menempelkan stiker yang merupakan salah satu bukti warga telah dicoklit Ia mengatakan tujuan coklit dan e-coklit yang dilakukan agar tidak ada lagi data pemilihan ganda Hari ini KPU terkhusus kepada teman-teman Pak Tabli untuk melakukan pemutamiran data pemilih untuk pemilih tahun 2024 Nah tujuan dari kegiatan apa ini mutafik ini adalah untuk membutuhkan data pemilih menocokkan dari DP4 ke langsung door to door ketemu dengan pemilih sehingga dicatatkan bahkan hari ini langsung dimasukkan ke sidali Jadi dalam aplikasi e-coklit sehingga bisa dipastikan bahwa nama data pemilih yang ada di DP4 ini Kegiatan coklit diseretak dan monitore secara langsung ini untuk memastikan agar petugas pantarli benar-benar bekerja dengan baik dengan mendatangi rumah warga satu persatu Eko Hindria Waworkan dari Binjai untuk Evarina TV Terima kasih